Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar, TBS, sawit Provinsi Kalimantan Tengah, Kalteng, periode 1 hingga 31 Oktober 2022, untuk penerapan harga TBS sawit di November 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun naik Rp49,58 per kilo menjadi Rp2,280,22 per kilo. Rapat selanjutnya untuk menentukan harga TBS sawit periode November 2022 dilakukan pada Selasa, 6 Desember 2022 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berikut harga sawit Provinsi Kalteng berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, sawit umur 3 tahun Rp1,703,66 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp1,862,09 per kilo, sawit umur 5 tahun Rp20,07 per kilo, sawit umur 6 tahun Rp20,07,63 per kilo, sawit umur 7 tahun Rp21,11,15 per kilo, sawit umur 8 tahun Rp2,207,18 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp2,265,28 per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun Rp2,329,80 per kilo, sawit umur 21 tahun Rp2,326,49 per kilo, sawit umur 22 tahun Rp2,321,74 per kilo, sawit umur 23 tahun Rp2,3,84 per kilo, dan sawit umur 24 tahun Rp2,34,84 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp10,897,53 per kilo dan harga kernel Rp5,573,18 per kilo dengan indeks K87,17 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 8 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.